Intro Buluan karangan bunga dukungan terhadap Wayu Kenzo menghiasi depan balai kota malam Karangan bunga ini ditujukan untuk mendukung Wayu Kenzo dan meminta Wayu Kenzo dibebaskan Karangan bunga ini dibuat member ATG yang merasa diuntungkan Puluhan karangan bunga ini berada di depan balai kota malam Tepatnya di bundaran Tugu kota malam Karangan bunga berisi dukungan dan permintaan pembebasan Wayu Kenzo ini dibuat oleh member ATG yang selama ini merasa diuntungkan Menurut member bisnis yang dijalankan Wayu Kenzo selama ini menguntungkan Salah satunya Handi Wijaya Sejak bergabung di ATG akhir tahun 2020 lalu, ia telah menikmati keuntungan ratusan juta rupiah Akibat penangkapan Wayu Kenzo dan dibekukannya ATG, saat ini modal miliknya yang nyandet mencapai 250 ribu dolar Amerika Ia berharap pembekoan ATG bisa segera dicabut agar bisnisnya bisa berjalan kembali Saat ini Wayu Kenzo masih menjalani penahanan dan sejumlah aset miliknya juga disita polisi Jadi bentuk solidaritas dari teman-teman yang sudah menghubungkan dana dalam bentuk dukungan berbentuk karangan bunga ini Ini sebagai support kita dari member untuk bisnis kita, ATG ini Kami sangat mengharapkan ATG ini bisa kembali berjalan dan beroperasional lagi seperti sedia kalah Karena ini sangat membantu perekonomian saya dan mungkin seluruh teman-teman dan keluarga saya Kurang lebih ada berapa member? Kurang lebih sekitar ada 200 ribuan lebih member Itu di luar korban ya atau di mana? Seluruh Pak, tidak ada korban jadi disini Ya, disini tidak ada korban Kami disini sangat menikmati hasil dari bisnis ini Jadi tidak ada korban yang seperti teman-teman lihat di media-media lainnya Pak, kalau dari Bapak sendiri ini keuntungannya seperti apa Pak? Keuntungan ini dari trading yang dilakukan Pak Bisa mencapai berapa Pak? Dalam sebulan atau gimana? Ya ini kan trading ini kan dalam bentuk harian ya Itu tergantung market dan kondisinya Pak Jadi tidak bisa ditentukan untuk profitnya Pak ini kan yang diharapkan ATG-nya ini diselamatkan Pak ya? Iya, ATG yang diselamatkan Kalau untuk proses hukum yang saat ini dijalani Pak Wayu sendiri seperti apa Pak harapannya Pak? Ya harapannya ya memang sebuahnya akan dibuka ya kebenaran dalam arti bisnis ini memang real gitu Yang kami harapkan ini bisnis ini dengan adanya Pak Wayu bisa bebas Bisa menjalankan kembali bisnis ini Simona Alvedo melaporkan Terima kasih telah menonton